selamat menikmati selamat menikmati dunia itu tidak selamanya berisi kenikmatan dan kemewahan taraf artinya kemewahan suatu yang mewah itu dikatakan mutraf tidak selamanya dunia itu berisi hal-hal yang nikmat hal-hal yang lezat tidak selamanya berisi kebahagiaan tidak selamanya dunia itu berisi pertolongan tidak selamanya dunia itu begitu Allah subhanahu wa ta'ala da'wala yudawilu artinya menggilir Allah subhanahu wa ta'ala menggilir dunia itu bainal ibad diantara hamba-hambanya jadi dunia itu tidak selamanya begitu Allah subhanahu wa ta'ala mempergilir antara dunia ini diantara para hamba-hambanya para sahabat adalah umat yang terbaik para sahabat itu adalah umat terbaik tapi apa yang terjadi kepada mereka ujian-ujian cobaan-cobaan yang mereka terima padahal mereka adalah umat yang terbaik tapi ujian mereka berat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu adalah hari-hari yang kami pergilirkan diantara manusia maka hendaknya seorang hamba menenangkan dirinya artinya menenangkan menjernihkan hatinya bahwasannya jika ia diberi ujian maka itu bukan khusus hanya untuk dia saja bukan hanya dia saja yang mendapatkan ujian itu itu adalah perkara yang telah dijumpai juga oleh para wali-wali Allah terdakulu perkara seperti ini musibah-musibah musibah-musibah yang kita dapati itu juga telah pernah menimpa para wali Allah maka hendaknya seorang hamba menenangkan dirinya huwa yasbiru dan dibersabar huwa yantadhiru al-faraja dan menunggu al-faraja solusi atau jalan keluar minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala wal-aqibatul il-muttaqdin dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kemudian di halaman yang ke-6 seorang hamba itu kalau dia berbuat dosa dia beristighfar artinya memohon ampun ada pun orang yang menambah-menambah terus jika ia berdosa dia meminta ampun bahkan menambah maka orang seperti ini adalah orang yang syakiyun syakiyun itu lawan dari sa'idun syakiyun orang yang berbahagia syakiyun artinya orang yang menderita wal-iyadubillah dan kita minta perlindungan kepada Allah lakinnal abdu al-mu'min kullama ya sodara minhu dambun badara bitawbati ini salah cerita di sini ya seharusnya ini di atas lakinnal abdu al-mu'min tapi seorang hamba yang beriman itu kullama sodara minhu dambun setiap kali keluar dari dirinya suatu dosa badara bitawbah badara yubadiru nyifil madi alawatan falifailu artinya bersegera ya sodara tadi artinya khoraja ya kemudian badara artinya bersegera bersegera untuk bertawbah badara yubadiru itu pasangannya huruf jarba wal-ladina idha fa'alu fahishatan au-zolam mu'anfusahum dakar allaha fastagfaru lidhunubihim waman yagfirul dhunubailallah di Allah mensipati orang-orang atau hamba-hamba yang beriman dengan kalimat mereka itu adalah orang-orang yang idha fa'alu fahishatan jika mereka melakukan suatu ya kekejian suatu dosa au-zolam mu'anfusahum atau mereka menuzulami diri mereka sendiri dakar mereka langsung mengingat Allah fastagfaru lidhunubihim mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka siapa yang dosa-dosa selain Allah syahidnya pada ayat tadi adalah fastagufiru ada kalimat fastagufiru disitu diantara makna fa' ini adalah at-takib artinya langsung dia langsung dia apa namanya beristighfar jadi ciri orang beriman itu adalah setiap dia berdoa melakukan suatu kesalahan dia segera bertawabat ini syahid dari ayat yang pertama di ayat yang kedua syahidnya disini syahidnya disini dia bertawabat kepada Allah artinya dalam waktu dekat langsung innamat taubat sungguhnya taubat itu Allah dari Allah bagi orang-orang yang melakukan keburukan bijih alatin karena ketidaktahuannya summa yatubuna min kurib ya jadi al-jahalah disini bukan artinya al-jahal yang kita biasa pahami ya nanti kita akan lihat pengertiannya summa yatubuna min kurib kemudian ia bersegera bertawabat wal-jahalatu wal-jahalatu leysa maknaha adam adam al-ilmi wal-jahalatu leysa maknaha adam al-ilmi nah leysa itu akhawat dari kana jadi dia adama khabarnya mansub ya adama dan jahalah yang dimaksudkan pada ayat tadi bukan maknanya adalah tidak memiliki ilmu buat itu bodoh karena orang yang tidak tahu itu tidak di yu'akhad akhada yu'akhidu artinya diazab atau dihukum ya la yu'akhidukum ya jadi akhada yu'akhidu artinya mengazab lakin al-jahalatu huna kan tapi dimaksud dengan jahalah pada ayat tadi adalah diddul hilm ya itu sifat tidak hilm tidak lemah lembut maka setiap orang yang bermaksud kepada Allah maka dia adalah orang yang jahil jahil dimakna bukan tidak memiliki ilmu tapi dimakna dia kurang dari tiga sisi kurang al-hilemnya kurang kelemah lembutannya karena dia telah bersikap kasar kepada dirinya sendiri dengan melakukan kesuliman itu dan dia kurang dari sisi akalnya menakisul insania dan kurang dari sifat atau sisi kemanusiaannya bisa jadi dia adalah orang yang alim berilmu tapi dia jahil dari sisi yang lain dari sisi misalkan misalkan dia itu tidak punya ilmu dan tidak punya kekokohan dalam urusan-urusannya jadi seorang itu bisa alim dan jahil dalam satu waktu alim dari satu sisi jahil dari satu sisi jadi mereka langsung bertobat setelah mereka berbuat keburukan tersebut maknanya adalah setiap kali mereka berdosa melakukan suatu dosa mereka segera minta ampun tidak ada satupun orang yang maksum yang terjaga dari dosa-dosa Allah subhanahu wa ta'ala membuka bagi kita pintu taubat maka hendaknya seorang hamba jika ia melakukan suatu dosa bersegera untuk bertobat maka ini adalah tanda penderitaannya tanda penyesalannya dan terkadang orang yang seperti ini nanti akan dibisiki oleh syaitan akan datang kepadanya syaitan membisikinya sehingga ia putus asa dari rahmat Allah panatayaknatu artinya putus asa al-kunud artinya putus asa putus asa dari rahmat Allah syaitan mengatakan kepadanya kamu gak pantas untuk bertobat pintu pintu tertutup bagimu itu dia akhir dari tiga hal yang disebutkan oleh syekh Muhammad ibnullah pada matan al-qaida al-arba ini jadi kalau dia beristighfar tiga hal ini adalah tanda atau ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba barang siapa yang orang yang terhalang darinya dari ketiga-tiganya atau dari sebagiannya maka dia adalah orang yang menderita menderita kalau dikatakan kalau syekh itu artinya Syekh Muhammad ibn al-luhab i'lam asyadak allahu li ta'ati ketahui lah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya sesungguhnya hanifiyah yaitu ajarannya Nabi Ibrahim yaitu engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama baginya maksudnya memurnikan agama baginya kama qala ta'ala fisurati ad-dariyat ayat 56 wa ma khalaktul jinn wal-insa illa liya'budun dan tidaklah kuciptakan jinn dan manusia kecuali untuk mengisahkanku untuk mentauhidkanku syarahnya syarah dari saya soleh kawasan di sini ini adalah doa dari syaykh dan memang seperti ini sepatutnya seorang guru itu dia mendoakan orang-orang yang belajar darinya wa ta'atullah dan asyadakallah li ta'atih makna ta'atullah itu apa maknaha imtithalu awamirihi wajitina bunawahi melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita s.a.w. untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim kala ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan summa awhayna ilaika anittabi' millata anittabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyriki'im dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang melakukan kesyirikan Al-Hanifiyah dia condong pada kebenaran hadahul al-mu'aridhu amma siwah dan dia menjauh dari selain Allah dan Allah juga merintahkan kepada kita untuk mengikuti millata Ibrahim selain Allah perintahkan kepada Nabi kita juga diperintahkan secara khusus diperintah kepada Nabi juga memang perintah kepada umatnya tapi dua kali perintah disini menunjukkan penegasan Allah katakan dan Allah tidak akan tidak menjadikan bagi kalian ada kesulitan dalam agama ini haraj itu artinya kesulitan dalam agama millata abikum Ibrahim itu ajaran atau agama bapak kalian itu Ibrahim yang dimaksud dengan millatu Ibrahim Al-Hanipiyah adalah pengertian Al-Hanipiyah Engkau menyembah Allah dengan memurnikan agama baginya artinya bertauhid hadih Al-Hanipiyah inilah yang dimaksud dengan Al-Hanipiyah di dalam perkataan Sheikh disitu penulis Matan tidak mengatakan menembah Allah saja tapi ada tambahan mukhlesan lahud dium artinya wata jetanib asyirk artinya engkau harus menjauhkan diri dari kesyirikan dua tidak hanya bertauhid tapi untuk memujudkan kesempurnaan tawhid itu harus juga meninggalkan kesyirikan karena suatu ibadah kalau tercampuri oleh kesyirikan maka ia akan batal maka ibadah itu tidak akan selamat dari kesyirikan tidak akan dikatakan selamat tidak dikatakan ada ibadah itu sampai ia selamat dari dua hal dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil kemakaulah ta'ala sebagaimana Allah berfirman wama umiru illa liya'budullaha muhtisina lahuddina hunafa hunafa itu sendiri terima kasih